Intro Haleluya, salam bahagia, puji Tuhan Kita jumpa lagi di TV Pantekosa, Voice of Pantekosa Dan kita akan lanjutkan tentang 9 indikator kedatangan Tuhan Dan kali ini kita akan bicara tentang indikator rasial Hal yang sangat menarik yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan pelajaran ini kepada murid-muridnya di atas Bukit Saitun Bukan sebuah kebetulan, karena Yesus sendiri akan datang kembali pada kali yang kedua di Bukit Saitun Sebuah korelasi yang sangat indah sekali Yesus mengajar tentang peristiwa akhir saman dan tentang kedatangannya di atas Bukit Saitun Dan Yesus datang kembali menurut berita malah ekat Di dalam kisah pasal 1 bahwa ia akan datang kembali di Bukit Saitun di Israel Mari kita melihat salah satu ajaran Yesus tentang indikasi rasial saat yang akan terjadi, peristiwa yang akan terjadi pada akhir saman Kristus berkata dalam Lukas pasal 21 Bunyinya seperti ini Ia berkata kepada mereka Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi kles Akan terjadi perang Yang sangat luar biasa di akhir saman Yang melibatkan bangsa-bangsa Yang juga melibatkan kerajaan-kerajaan Tumbukan itu Peristiwa itu akan menggunakan senjata-senjata pemusnah Dan akan berujung kepada pemusnahan manusia di muka bumi Kita tengok dulu sebuah catatan disini Fakta jumlah penduduk benua Asia 3.518.000.000 Afrika 839.000.000 Eropa 803.000.000.000 Amerika Latin dan Caribbean 539.000.000.000 Amerika Utara dan Kanada 320.000.000.000 Dan daerah lain di pulau-pulau Termasuk di kepulauan pasifik Ada sebanyak 179.000.000.000.000 Itulah populasi manusia Di bawah kolom langit ini Tapi kemudian kita tahu bahwa Mereka terbagi di sekitar 192 negara yang diakui oleh PBB Atau yang tercatat ada sekitar 240 lebih state dan negara di dunia Dan di sejumlah negara ini Terbagi pula Di setiap suku-suku Ada banyak sekali suku Tercatat ada sekitar 16.000 suku di dunia Dan kita lihat India saja Dia memiliki 2.000 suku Dan di Papua, Dugini Menempati urutan kedua Tercatat ada 800 lebih suku Tapi ada banyak sekali suku yang belum tercatat Dan di Indonesia sungguh mengejutkan Karena jumlah suku di Indonesia Tercatat 1.340 Lebih suku Dan Dengan suku Jawa Adalah suku yang terbesar Di Indonesia Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Kita tahu Banyak sekali terjadi konflik Antara suku-suku kecil Suku-suku menengah Dan suku-suku besar Dan kita tahu bersama bahwa Konflik ini Dapat menimbulkan Situasi yang sangat-sangat menakutkan Dan Kalau kita lihat bahwa Di Nanking, China Ada genocide Pada 1937 Terjadi peristiwa yang sangat luar biasa Terjadi pembunuhan Yang mengakibatkan Begitu banyak orang Tewas Ada sekitar 300.000 orang Yang tewas Kemudian di Rwanda Di Afrika 1994 Juga terjadi Hal yang sama Kemudian Ada terjadi Jeroside Di Bartolomeo Di Paris Itu Begitu banyak Yang tewas Kemudian Perang saudara di Sudan Tahun 2003 Kurang lebih Ada sekitar 300.000 orang Yang meninggal Ini konflik Antar suku Peristiwa di Runghinya Yang sangat populer Yang dihubungkan dengan Suku dan agama Oh Orang-orang Runghinya Menderita luar biasa Ada catatan-catatan Yang terjadi Di bawah kolom langit ini Tentang Perbedaan suku Yang kemudian Memicu Perang Memicu konflik Yang menggunakan Senjata Terjadi Tumpah Darat Di mana-mana Ini adalah Hal yang sangat Mengerikan Di ujung Dari akhir Sama Tuhan Yesus Sudah berkata Bahwa Akan Terjadi Perang Antar negara Antar Kerajaan Kalau Perang Di zaman dulu Hanya menggunakan Tomba Dan juga Panah Tetapi Perang Pada akhir Sanan Itu akan Melibatkan Senjata-senjata Otomatik Senjata Pemusnah Masal Bom nuklir Ataupun Bom hidroken Juga Di akhir-akhir ini Marak Tentang Bom Senjata Kimia Yang akan Mengakibatkan Pemusnahan Dan Kematian Masal Ini Dipicu Karena Perbedaan Suku Padahal Kita berkata Bahwa Keselamatan Yang diberikan Oleh Yesus Akan Membentuk Sebuah Komunitas Yang disebut Orang Percaya Anak-anak Tuhan Yang tidak Lagi Membedakan Suku A Suku B Suku C Kita kemudian Dilebur Menjadi Satu keluarga Di dalam Kristus Karena Kita ditebus Oleh Dara Yesus Itulah Keunggulan Ajaran Yesus Kristus Dimana Yang menjadi Kepalanya Adalah Yesus Sebagai Kepala Gereja Inti Dasar Dari keluarga Kristen Ini adalah Kasih Saling Mengasihi Saling Menghormati Dan Saling Menghargai Tapi Kita Perlu Tahu Bahwa Ada Kekuatan Lain Yang Berusaha Mempengaruhi Bangsa Bangsa Dan Suku-suku Bangsa Di dunia Yaitu Kekuatan Iblis Dia akan Memicu Rasa Benci Pada Kepala Suku Kepada Ketua Etnik Tertentu Atau Dia akan Memicu Rasa Benci Antar Bangsa Sehingga Timbul Rasa Ingin Menguasai Suku Kecil Akan Ditekan Oleh Suku Besar Komunitas Besar Akan Menekan Komunitas Yang Lebih Kecil Dan Sudah Terjadi Di mana-mana Perang Antar Suku Pembunuhan Yang Terjadi Antar Suku Yang Melibatkan Senjata Senjata Di akhir Sama Menjelang Kedatangan Tuhan Iblis Roh Jahat Kuasa Kegelapan Akan Mempengaruhi Suku-suku Untuk Terlibat Terlibat Dalam Perang Besar Pertikaian Besar Akan Terlibat Konflik Masa Dan Akan Mengkristal Akan Terlibat Pengelompokan Pengelompokan Besar Dan Akhirnya Akan Terjadi Tumbukan Yang Sangat Raksia Dan Sangat Mengerikan Senjata Senjata Pengusnah Masa Akan Dipergunakan Dan Kita Sudah Bisa Melihat Hasilnya Apa Ini Yang Kita Sebut Perang Dunia Ketiga Perang Dunia Pertama Telah Mengakibatkan Kematian Puluhan Juta Orang Perang Dunia Kedua Melibatkan Kematian Puluhan Juta Orang Mati Di Ujung Senjata Karena Rasa Benci Dan Rasa Ingin Menguasai Dari Negara Negara Besar Negara Negara Tertentu Kita Sudah Bisa Menggambarkan Apa Yang Akan Terjadi Pada Akhir Saman Ketika Semua Tenaga Dikerakan Seluruh Tentara Dikerakan Seluruh Senjata Dima Anfaatkan Perang Dunia Ketiga Akan Membinasakan Akan Membunuh Semua Umat Manusia Di bawah Kolong Langit Ini Tidak Ada Lagi Yang Tersisa Sebelum Waktu Itu Datang Sebelum Kiamat Itu Tiba Marilah Kita Sebagai Orang Percaya Datang Kepada Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Cari Hadiratnya Berdoa Memuji Dan Menyembah Dia Meninggikan Nama Tuhan Dan Ada Pesan Spiritual Sebelum Yesus Terangkat Naik Ke Surga Pergilah Beritakanlah Injil Kepada Setiap Bangsa Setiap Etnos Setiap Etnik Kabarkan Kabar Gembira Sampaikan Berita Dan Kabar Baik Kabar Keselamatan Yaitu Evangelion Yaitu Injil Kristus Dan Keselamatan Terjadi Surga Menanti Kita Haleluyah Hiduplah Dalam Damai Dalam Kasih Sayang Di Dalam Yesus Kristus Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Sampai Jumpa Dalam Berita Berikutnya Yaitu Indikator Ketiga Kedatangan Tuhan Tuhan Yesus Memberkati Haleluyah Haleluyah Shalom Salam Bahagia Mari Bergabung bersama Dalam Pelayanan Yang Luar Biasa TV Pantekosa Voice of Pantekosa Untuk itu Jangan lupa Subscribe Share Comment Dan Like Untuk Memaju Bersama Melayani Bersama Tuhan Memberkati Amen